Sederlun 2 unit rumah mewah milik warga kompleks Vila Citra Gampung Pineng, Kecamatan Syahkuala, Banda Aceh, Sabtu 13 Juli 2019, sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat, dilalap si jago merah. Peristiwa tersebut terjadi saat menjelang maghrib. Namun tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Api dapat dipadamkan pada pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Dua rumah warga yang terbakar itu, satu diantaranya milik Hajah Isna, 71 tahun, hangus terbakar, sementara milik Kadri, 38 tahun yang berdempetan dengan rumah Isna, masih bisa diselamatkan. Maghrib, saya lihat ada pukul asat di malangin, jadi saya pikir itu kebakaran sampah. Jadi saya dekati, banyak rumah, sehingga banyak masyarakat yang berlari. Sehingga saya larang, saya datang ke situ, ke lokasi, saya lihat rumah Ibu Isna kebakaran. Nah, bersama juga ada warga yang nelfon saya, saya nggak tahu namanya, katanya rumah Ibu Isna kebakaran. Karena saya melalui pun, saya kenal Ibu Isna, saya langsung lari ke sini. Saya menelamatkan apa yang bisa saya jelaskan. Di rumah tersebut ada, saya lihat empat orang, anaknya. Anaknya, entah budunya saya nggak tahu, berhubung sekitar 20 tahun. Bukul tahun anaknya, ada perempuan, ada lelaki. Jadi alhamdulillah tidak ada rumah jua, cuma rumah. Rumah yang kebakaran ada dua, karena berlempetan mungkin kita khawatir sama melebar ke lokasi yang lain, sehingga kita sterilkan, jangan melebar kebakaran. Pak Kadis, sejauh ini ada dapat laporan kita, ini sumber api pertama munculnya dari mana? Kalau sampai saat ini, ini masih di dalam tahap penyelidikan oleh laporan kepolisian. Kita utamakan dulu, menjaga dan memadamkan. Ini lagi pendinginan, supaya ini bisa segera tuntas. Pak, apa yang menjadi kendala di pasar? Tadi kebetulan kita terima pengaduan dari masyarakat, waktu posisi api sudah besar. Jadi mungkin agak sulit kita memadamkan. Kendala teknis tidak ada. Tadi di operasional mungkin karena apinya besar, kemudian areanya agak sempit, sehingga menyulitkan manukur kenderaan. Berapa lama tadi, Pak, bisa berhasil pada kami? Untuk mengendalikan api, tadi butuh waktu sampai tiga setengah jam atau tiga puluh menang. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh mengerahkan sebanyak lima unit armada untuk memadamkan api. Hingga berita ini diturunkan penyebab kebakaran belum diketahui. Dari Banda Aceh, Budi Patria, Serambion TV.